Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua sehat wal afiat Video kita kali ini Saya akan bahas tentang Management penanganan limbah Hasil pemotongan hewan kurban Yaitu terutama darah Selamat menyimak Ini penting agar Ibadah kurban yang mulia Banyak manfaatnya Tapi tidak tercemar Pada lingkungan Karena salah penanganan Untuk membuat video ini Saya mensurvey dua lokasi Pertama di Komplek Yayasan Pendidikan Islam Niptau Salam Jalan Darussalam Dan yang kedua Di Komplek Perumahan Bumi Asri Tempat dimana saya tinggal Jadi kita temui Pak Joseph Di Sekariat Manitia Purban Jumlahnya berapa total? Ada 23 Sekarang Disembeli di Bumi Asri Sebanyak 23 ekor lembu Dan yang satu ekor lagi Kemudian yang korban kambing Sebanyak yang tercatat 6 ekor Akan disembeli pada hari Minggu ya Minggu Pada Sholat Pada sholat idul Atau ayah Kurban Ya insyaallah Ya Kurban ini diterima Allah SWT Ya untuk masyarakat juga Mengetahui bahwa Apa namanya Limbah Limbah darah Hewan kurban itu Sudah jadi kebiasaan disini Memang tidak dialirkan langsung ke paret Tetapi Digali Nanti kita lihat di lapangan Digali Itu standarnya memang Satu kubik ya Jadi Tapi kalau kurang dari itu Ya tergantung pada jumlah lembunya Karena jumlah darahnya ya Pak Joseph Jadi gitu Teman-teman Saya kira Kalau masih ada Disana Panitia kurban Yang masih mengalirkan ke paret Percayalah bahwa Kurbannya Sudah makat Malah di Mazhaban Bali wajib Gitu ya Dan akan Banyak manfaatnya Ditinjau dari manapun Tetapi jangan sampai limbahnya itu Membuat Keloran Jadi Salud kita kepada BKM Al-Muhajirin Dan Panitianya Terutama Pak Joseph Terima kasih Pertama tentu Penyembelian harus sesuai Syariah Dimana dalam aturan Syariah Ihsan kepada Hewan Ini juga Diutamakan Yang kedua Darah hewan korban Itu harus ditampung Di dalam Satu Ya katakalah Seperti retention Hole Atau pond Ukuran Satu kubik cukup ya Jadi Lebar Lebar Satu meter Panjang Satu meter Dan Tingginya Satu meter Tergantung kepada Jumlah Lembu Atau sapi Yang akan Dikorbankan Nah jadi disini Fungsi daripada Lobang itu Seperti fungsinya Lobang Biopori Dimana darah Yang masuk ke dalam Lobang itu Nantinya Akan ditimbun Kembali Dan tentu Dalam waktu yang Relatif sangat cepat Segala macam Makhluk yang ada Di bawah Bumi ini Akan Berdatangan Dan menikmati hasil Korban juga Jadi bukan hanya Makhluk Yang melata Di atas tanah Tetapi juga Di bawah tanah sana Dapat rezekinya Ini area Pemotongan Korban Sudah disiapkan Lubang-lubang Untuk limba darah Jadi tidak dialirkan Langsung Ke Parit Sungai Dan lain Ini sebenarnya Yang benar ya Seperti ini Teman-teman Kalau ada Lihat Masjid Yang Atau tempat Pemotongan Hewan korban Yang masih Mengalirkan Melihat ya Darah langsung Keparit Sungai Ya mohon Komen ya Dan kalau perlu Langsung aja Dinasihatkan Untuk menjaga Kesehatan lingkungan Dinas